Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya, Mr. Hope PTZ Kali ini, saya akan melanjutkan gameplay Halo Night War Dan teman-teman, untuk X sekarang ialah X Final Dan ternyata teman-teman, ini adalah part terakhir dari video saya Sudah tidak terasa saya bermain Halo Night War Selama ini, sekarang sudah part ke-6 atau ke-7 ya Saya lupa lagi, pokoknya partnya yang mungkin part ke-6 teman-teman Salah ya teman-teman Dan teman-teman, langsung saja kita bermain Check this out Teman-teman, welcome in X Final Dan ini dia teman-teman, sang penjalan mata Kenapa dia berwarna hitam seperti ini Nggak, aduh-aduh Nggak, gimana teman-teman ya Nggak, seperti orang gitu Kenapa ya, gue misternya masih banyak sekali Oh, ini siapa ini Oh, om-omnya teman-teman jadi gede-bener Halo, om Oh, betapa bener ya sama dia Om Baik, om Ngamai, kan Om Ngamai, om Ngapain omnya teman-teman Uh, anak Dirusat nggak tuh Uh, dimana ini Oke, siap Uh, dia kayak Apaan lagi nih Uh, ini ada tombol teman-teman Aduh-duh Jangan bikin gue itu tuh Dong Kaget teman-teman Ini apa Hmm, ini tombol Coba kita lihat Sekirin dulu teman-teman Dan ini ada Tangga Apakah kita harus ambil payung Apakah kita harus ambil payung Oke, kita lihat ke kanan sekarang Ini, oh, gue tau ini Waktu X pertama kita di bawah tanah Bahwasannya ada tempat Baseball Atau tempat-tempat bolanya ya Ini And then itu apa Tidak lah, gue nggak tau teman-teman Nggak kelihatan jelas Nah, mungkin pertama-pertama Gue bakal kesini dulu teman-teman Bisa ga Uh, ternyata skill gue masih ada Oke, bentar-bentar Ke belasan dong Skill gue masih ada teman-teman Jadi skill Jam 2 kali dulu masih ada Masih hati Masih hati teman-teman Nah Sip Uh, apa itu Wah, apa sih ada mark Saja ini Coba kita klik Uh, kereta api teman-teman Gue baru tau Ternyata ada kereta api disana Oke, kereta api Buat kesemana Kemana teman Kesana And then Oh, kesini tuh Iya, iya Gue tau Mungkin maka ngedaprak Berarti ada maksudnya Ini rumah warna merah Oke, siap Selalu dong Gue kaget dulu nih Gue kagetan supaya Kita ambil kadus Soalnya gue tadi ngeliat Ada tombol Kayak lambut gitu Mungkin saja itu berguna buat Nah, i don't know lah Pokoknya gue coba-coba saja teman-teman I don't know Pokoknya gue coba-coba Coba saja teman-teman ya Coba deh Bisa gak Waduh ini Gede bener nih Gue jadi kecil ya ini Waduh kok Kok ilang Bisa gak Kok ilang lagi Bentar kok gini sih Wah Gue bakal Tuh Teman-teman Oh Udah ada suara teman-teman Oh, udah 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 kan Kita tau nih Tiba-tiba Ngebag gitu aneh Oh, ini apa ini Oke, gue tau Gue tau Gue tau aja ini Gue tau aja itu teman-teman ya Kadusnya Kita buang Terus Oh I know I know I know Teman-teman Kita kesini Terus nanti kita masuk ke tempat Habis namanya itu teman-teman Tempat roti Ya Pemagang roti Ya Pemagang roti Kita ke tempat pemagang roti Teman-teman Mungkin saja itu untuk mengaktifkan Oh, iya Betul-betul Ini kan ke bawah Ya, ya Gue tau-betul Jadi, tutup Pemagang roti Teman-teman Siap Oke Cuman hati-hati Jangan sampai jatuh Agak rewat juga Siap Oke Berhasil kah Ini udah aktifkan Soalnya gue tadi ngedengan Cek Kek Kek gitu Wits Wits Bisa gak Woh, bisa dong Wuh, wuh Wih, ke atas Oke Foto apa ini Di sini kah Lah, lah, lah Lah Oh, gak boleh mati Bentar, bentar itu apa lagi Oh, itu ada petisan gak, teman-teman Gagetar itu petapa Pokoknya ada deh Hmm Kurang kuat gue, teman-teman Tadi ke atasnya Malik lagi dong Yalah Selamat mana nih Kayaknya sih gue harus yang kedua Teman-teman jangan yang ketiga Yang pertama Ketiga gak tuh Gue salah ngembang mulu Nah, yang ini Bisa kan Wuh Oke Oh, bisa, bisa, bisa Siap Buat apa ini Lihat Oh, buat itu kesana Sebutan Wuh Oke Kita ke atas, teman-teman Buat apa ini Kita ke atas Buat apa aja Tanya sih ada maksudnya Teman-teman Tadi juga ada gambar payung Apa jangan kita Apa jangan Apa jangan kita Akan ambil payung Teman-teman nih Tujuannya Terus poinnya buat apa tuh Mungkin gue buat Masuk ke rumah Atau Memasukkan bola Ke baseball tersebut Terus kena ke si omnya Mungkin saja Teman-teman Oh, ini apa ini Oh, harus di Teman-teman Apa sih namanya itu Dihancurkan ya Nah, pakai lampu bisa kan Sip Yes, bisa Ini apa Klik Sepetan Ambil 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 Lah, lah, lah Gak ke ambil dong Wuh Terus ke ambil Teman-teman Mati Ulang lagi Gak ke ambil Gue gak tau ada payung Disana Oke, kita ambil Kayaknya sih gue Terus kesana dulu Teman-teman Jadi kita harus mengulangi Secara terus-menerus Menarik Ini ada satu Kita ambil dulu kita kesini lagi oke temen-temen bakal gue skip ya temen-temen oke temen-temen gue sudah sampai di atas dan gue lupa jangan dulu kesana temen-temen kita lihat dulu ke rumah nah buat apa rumahnya dan gue ketinggian tempatnya gak apa-apa deh ya sampe kan bentar-bentar gue disini dulu sampe-sampe pokoknya pokoknya ta buat apa itu rumah yang gue tadi lihat ada petasan dulu mungkin saja itu buat petasan maybe i don't know ya oke kita coba oke uh apa ini ada dulu ini temen-temen oh iya iya gue tau gitu batin dari ini kita ambil bisa gak uh bisa dong gue ambil deh yang banyak takutnya gue salah salahkan bahaya dong ya ada ya kan oke kita keluar lagi temen dan mana tuh jangan sampe jalan inget inget kita sampai akhirnya ini temen-temen udah mati gue mulai lagi oke mana tuh oh iya ada bisa kan bisa gak tuh bisa 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 oke 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 terus sekarang kemana ini apa ini oh real kita bisa sini temen-temen tuh kesini kesini gak usah naik eh gue bakal skip lagi dikarenakan kita kesini nih dan gue kayaknya harus kesana juga tuh oke coba temen-temen ya sebentar oke temen-temen gue sudah sampai sini lagi dan setelah gue tadi lewat sana tuh lewat pembangun ruti gue langsung bisa kesini wuhh coba temen-temen ya gue gila maka lama tuh temen-temen oke kita coba bisa gak kita dorong bisa kan ya dorong coba ya rasakan nih mustahil mustahil ya tuh mudah-mudahan berhasil temen-temen kok gue pesimis sih jangan please 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 lah 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 gagal satu temen gapapa deh kita lanjut lagi bola yang kedua jangan sampai gagal jangan sampai gagal kita ke pojok ke pojok set terus terus maju maju bolaku bolaku bola meriam wuhh bisa bisa wuhh apa yang jadi ini set wuhh kakinya siap itu apa itu oke bisa gak wah wah gak bisa itu bisa kan lah 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 yaelah gue harus lah mati yaelah hmm bagus kau oke temen-temen gue bakal lewat sini lagi ke pemagang roti lagi terus kesana kita kayaknya disini bakal bolak-balik terus temen-temen kayaknya sih kita harus ke rumah sana tuh tujuannya ya temen-temen oke temen-temen sebentar ya gue bakal skip lagi sampai kita kesana oke temen-temen gue sudah melewati pemagang roti lagi dan apakah kita dapat kesana kayaknya sih bisa temen-temen ya ingat gue tadi kalau misalkan yang pemagang roti buat ke atas itu yang paling kanan kalau misalkan kita kesini itu yang paling kiri aja temen-temen pakai ini oh ini pemanah mana usur temen-temen oh gue tau gitu apakah pakai Lelien bisa kah oh bisa temen lah oh selamat kan kenaga oh kena temen-temen kenakan kenakan apakah yang enggak sih ini gimana sih bener kan enggak ya urutannya enggak salah kan oke temen-temen berarti kita harus tinggal kesana tuh ke atas sana gimana caranya oh berarti kita harus balik lagi ini game bikin gue pushing temen-temen misalnya gue harus bolak-balik terus bolak-balik terus kayaknya sih untuk yang ini padahal gue tadi udah pelan-pelan dong kayaknya sih temen-temen untuk yang ini tuh yang ke atas sana kita harus paling kanan temen-temen ya soalnya itu lumayan tinggi oke coba ya berarti kita harus ke atasan dulu terus kita langsung terjun kita coba temen-temen ya oke sebentar temen-temen ya gue bakal skip nih oke temen-temen gue sudah sampai disini kayaknya sih ketinggian ya enggak enggak lah kita coba saja temen-temen wuuh berhasil kan ini pasti sampai kan mudah-mudahan saja temen-temen sampai gak tau ketinggian gak tau gak sih sampai ya gak mungkin gak sampai sih buat gue ini sampai please please sampai please wuuh betul lagi betul lagi ya lah 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 wuuh 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 temen-temen gue kebawah wuuh gue dari atas om om wuuh temen-temen kita takap dong ya temen-temen oke sebentar gue bakal skip lagi dikenakan gak berhasil ya elah wuuh oke temen-temen bisa please bisa please bisa please bisa please wuuh bisa yes terus apa yang disini hmm wuuh gimana ini kertas siming oh ini dia temen-temen yang gue pernah jelasin gue lupa ngejelasin sih bukan pernah jelasin bahwasanya di aks pertama ada siming temen-temen atau mising ya ini dibalikin bahwasanya ada sosok wanita anak-anak wanita anak wanita apa sih bahasa pasasnya anak perempuan nah anak laki-laki hilang dan yang gue duga itu bahwasanya itu adalah apa lagi nih gagak hai siapa itu wuuh gede bener apunah dan bahwasanya itu adalah mungkin saja teori gue adalah anaknya temen-temen dikarenakan di aks pertama nanti gue jelasin akhir nanti gue jelasin temen-temen di akhir apa ya sebutnya itu di akhir game ini temen-game play ya kemudian ngapain lagi oh ini itu ya lagi mungkin saja dia sedang melewat ruang bawah tanah gue juga gak tau gue juga gelap bener terus kemana oh kesini gue kelewatan oke sekarang kita kembali itu siapa itu tuh kan tuh bahwasanya si om-om tersebut sedang memasang si Ming temen-temen atau mising ya itu anaknya dia sedang menangis itu nanti gue jelasin pokoknya secara detailnya di part terakhir bukan part terakhir sih di omongan terakhir sudah gue bermain game ini temen-temen ya so temen-temen apakah udah beres? enggak juga sih kok cuma gitu doang enggak epic gitu loh kalau misalkan cuma gitu doang hmm oh ini apain eh wih anak gue anak gue ini gue waktu kecil temen-temen salah ngomong gue sorry apa itu oke sudah ngapain wih moing moing gitu ya ya biasa enak bikin wah itu apa itu oke oke ditinggalkan saja temen-temen terus ini kemana bentar ya wah gue kira-kira ini rumahnya penasaran luar apa itu udah kenapa lagi luar apa sih gue gak tau gue gak tau udah kenapa udah kenapa kamu kenapa deh udah dia lari wuh ada sosok hitam tersebut temen-temen dia mau kemana kesini kah ke atas udah ke atas temen-temen wuh wuh apa gue ngelindunginya coba 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 kita lihat kesini ya bisa gak kita hilangin temen temen-temen wuh dia kenapa wuh kaget gua kemana sekarang kemana sekarang padanya kesana kita kesini kah coba 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 kita kesini sebenernya gak kesini temen-temen gue gak tau nih gak salah aja deh kemana-kemana deh 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 kamu kemana deh oh itu dia berhasil temen-temen oke berarti gak salah ya gua kesini wuh dia kenapa wuh wuh terlebih dah temen-temen wuh kita kemana sekarang disini kah bawah sini temen mungkin saja berarti kita harus cepet-cepet ya disini terus kita kemana ini kita gak kita gak sip 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 lah kok gak bisa gak bisa dan gue jatoh dong bentar-bentar tadi gue benar kesana terus kesana eh ke atas terus gue ke bawah terus nah itu tuh ketiganya kemana tuh temen-temen oke gue ulang lagi dan gue bakal skip waktu di depan sana ya sebentar oke temen-temen kita benar kesini tapi kita harus nunduk ya pas waktu akhirannya oke sekarang kemana kita kesini temen-temen gimana nih kok gue makin besar waduh gini lagi dong kita kemana waduh jelamat temen-temen kesini kah kita kesini coba 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 kita kesini oh bener 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 nanti gue harus kesini nih oke saja ya soalnya itu ada tempat kayak gini juga sama tapi yang kecil kayaknya sih kita kesini ya sesuai dengan ya alur cetanya mungkin alur selger coba coba dia tunggu ya deh kamu disini kan deh deh kok gak ada deh 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 halo deh lah salah gua oke dah itu buat nanti mungkin itu mungkin buat terakhir terus kita kesini kemana itu ketiga udah bener deh temen kita ke atas lewat tangga terus yang keempat kemana apa gue kesini ke bawah dulu coba deh ya kita ulang lagi gimana sekarang sih oh temen 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 kita kesini ya yang ketiga keempat temen temen kita kesini oh ketiga wah oke tadi gue ke atas nah yang tadi kesini temen temen baru deh kesini mungkin saja ya bener bener berhasil please oh kesini dulu yang bawah dulu temen temen yang bawah sini dulu baru kesini terakhir kok gue makin besar ya by the way temen temen bener kan wuh bener temen gue emang gede ini dan wuh ya itu lagi dan gue pasti otomatis makin gede dong wuh dan gue paka-paka ngelawan sosok kita tersebut kok kok ilang lah 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 tiba-tiba gue jadi gini sih itu pintu ini apa ini hmm coba kita lihat dulu temen temen soalnya gue penasaran ini rumah apa ini rumah siapa ini tiba-tiba kok sedih sih ini apa oh itu apa itu wuh si om temen temen apa om wuh siapa ini siapa wuh ini anakannya ini anaknya temen temen ini kurung oh iya gue tau gue tau oke ya ya sedih dong tuh sedih temen gue udah bisa masuk juga sih by the way ya salah ya pokoknya gue disini ada teori temen temen tapi sebentar gue selesai dulu gamenya kalo misalnya gak selesai agak takut juga oke sebentar temen temen oke dan mungkin saja ini X terakhir ya bukan X terakhir maksudnya cut skin terakhir tadi itu dan sosok hitam itu siapa tiba-tiba tiba-tiba kita membesar gitu oh tadi kita mengenang masa lalu buat dia dia tidur dia mengingat masa lalu dia waktu X ketiga dia mengenang rumahnya ini oke sudah sore ternyata temen temen ku sekalian udah udah dia lupa belum beres-beres ya elah udah eh rehat gitu temen temen udah beres kan terus apa ini kemana sekarang oh bener kan dia sedang mau beres-beres tuh uh oke gak ada apapun gitu doang udah udah sih temen temen kayaknya ini mulai ke kredit temen temen coba kita lihat dulu sampai dia pulak balik kesini kalau misalkan tetap gitu-gitu aja nanti gue bakal udah ada lagu temen temen oh iya temen temen oke temen temen dan gue ada teori bahwasannya kenapa sih om-om tersebut mesti dianggap dengan dia gila atau bukan gila sih ya bahasa lembutnya itu orang yang sakit jiwa kenapa dia sakit jiwa dikarenakan waktu ingat kan eks pertama eks pertama itu ada kecelakaan mobil dan sebelum kita ke ke tempat kejadian tersebut kita balik lagi ke belakang temen temen dia kayak lagi mengajak seorang dan itu wanita kayaknya itu istrinya dan masuk ke istrinya itu kecelakaan temen 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 ya dan ia mungkin meninggal mungkin ya si om-om tersebut itu menangis dan kita ke eks ke status juga sih sama temen temen eks pertama ingat kan ada gambar si karakter kita dia sedang menggambar oke udah beres ya oh udah beres ya temen dia sedang menggambar ada gambar temen pengasihnya menggambar tapi ada gambar ada namun kaga salah ya nah ada dua anak kedua anak itu adalah anaknya si om temen 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 dan seharus jadi eks kedua itu gue ada misteri satu sehingga gue kelewatannya lupa gue gak liatin ke kalian kita harus pakai ambilingis dulu dan kita lewat tangga biasa yang gak kunci kita buka gitu otomatis kita akan ketemu foto foto tersebut ada seorang keluarga yang pertama itu om-omnya yang kedua istrinya dan kedua anaknya nah kedua anaknya tersebut kayaknya si meninggal juga temen temen sebeginya kayaknya dan kenapa gue berspekulasi berspekulasi begitu dikarenakan diingat waktu eks kedua juga kita masuk ke roller coaster dan kita dikaya didorong gitu kayak mendorong seorang seorang tersebut itu cewek ya kan kita juga pakai koron gambar anak-anak dan juga itu juga seperti kayak memberitahu kita bahwasannya itu anak-anak perempuan ketabrak oleh roller coaster dan dikendalikannya itu oleh anak laki-laki dan mungkin saja anak laki-laki tersebut adalah adik dari anak perempuan ketabrak dan langsung tiba-tiba masuk ke peti temen-temen dan itu terbangun dan pas gue ketangkap juga beberapa kali ada kaskin di mana ada rumah sakit rumah sakit tersebut mungkin saja itu istrinya atau anak perempuannya temen-temen dan mereka meninggal dunia udah gue tadi salah ngomong ya bukan istrinya anak perempuan dan anak laki-laki yang meninggal tapi istrinya dan anak perempuannya meninggal mungkin saja dan otomatis kita backstory lagi ke aks pertama kita melihat kayak anak-anak sedang teriak-teriak itu bukan anak orang lain tapi anak dia sendiri sekian dia bener-bener udah stress temen-temen dia udah kehilangan 2 orang yang dia sayangi sekaligus dia gak mau kehilangan anaknya soalnya kan kalau misalkan kita pikir hubungan hukum bahwa masalahnya kalau misalkan membunuh tersebut otomatis jadi penjara anak tersebut jadi dia mungkin sengaja menghilangkan anak pertama dan anak kedua tersebut anak laki-laki dan anak perempuan dia sengaja menghilangkan kayak di XQ3 dia menangis mendapatkan si Ming soalnya mising kan ada yang pertama itu anak perempuan yang kedua anak laki-laki itu mungkin saja anak-anaknya temen-temen sengaja menghilangkan tersebut agar anak pertamanya itu anak pertama anak keduanya itu atau anak laki-laki tersebut dari tangkap ke polisi agar tidak kecilangan lagi temen-temen wow ini sangat-sangat berat sekali kalau misalkan kita lihat backstory-nya di game Hello Nightmare dan juga gue bakal menjelaskan bahwasanya siapa itu sosok hitam tersebut menurut dari gue itu adalah fear atau ketakutan si karakter tersebut kenapa yang disebut ketakutan soalnya awal-awal kan otomatis dia ketakutan tuh sesosok tersebut entah itu siapa pokoknya sesosok hitam tersebut mungkin om-omnya atau traumatik dia waktu dia diculik oleh om tersebut dan otomatis dia takut untuk rumah itu pas waktu X ketiga tersebut temen-temen dan setelah dia makin dewasa makin dewasa otomatis dia makin terbiasa dengan ketakutan tersebut dan semakin dewasa lagi dia makin berani dan otomatis hilanglah ketakutan tersebut ya kalian tahu bahwasanya kalau misalkan masih kecil itu takut tuh masih wah banyak lah terus makin besar makin remaja kita mulai gue belas takut makin dewasa deh kayak di ini kan kita apa sih itu menjaga ya menjaga anak tersebut otomatis dia itu bukan dia ya karakernya itu membesar sedikit demi sedikit nah mungkin itu dah Nostria itu ketembuhannya si karakter tersebut temen-temen dan si sosok hitam tersebut mengecil dan menhilang wow disini banyak sekali maknanya temen-temen ya temen-temen mudah kali teribur ya gue juga gak nyangke maksudnya game ini sangat berat kalau misalkan kita bikin dan ini ternyata ada Halo Nightbird kedua gue pengen mudah-mudahan ada android temen-temen atau mudah-mudahan gue dapat udah dapat membeli PC yang bisa dapat gue yang agar gue dapat memainkannya di PC tersebut mudah-mudahan ya aku doakan aja sebelah-mudahan gue dapat membeli PC tersebut yah temen-temen mungkin sampai dulu dan temen-temen mudah lagi teribur dan sempat jumpa di next video bye